Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan Ketemu lagi dengan saya, Didi Rianto Pada pertemuan kali ini Di mata kuliah audio video Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Sistem pembuatan master dan sistem rekaman Dalam rekaman ya Kita akan mempelajari bagaimana Sistem-sistemnya maupun juga perangkat-perangkatnya Mekanisme-mekasme padahal membuatkan sebuah rekaman Ataupun studi rekaman Oke, tujuannya adalah memahami proses mastering Antara rekaman pada sistem produksi audio Pendahuluan, kita tahu bahwa Kita pernah mendengar memutar Suara musik dan lenspekenya pada kaset Ataupun tape recorder ataupun juga CD Dan MP3 player ataupun juga di Youtube dan lain sebagainya Yang kita dengar itu merupakan suara yang diputar pulang Artinya suara tersebut adalah suara hasil sebuah rekaman Suara tersebut berbentuk file audio dengan berbagai macam format Bisa di AT, MP3, AC dan sebagainya Sebelum kita nikmati Nikmati atau file audio tersebut Mengalami beberapa tahapan Yang pertama Tahapan pembuatan konsep Yang kedua adalah tahapan rekaman ataupun tracking Yang ketiga adalah mixing Ada free mastering maupun juga mastering Tempat pengambilan data suara tersebut disebut dengan studio rekaman Nah Proses konsep produksi dimulai dari sebuah lagu yang siap direkam Akan dibahas oleh pemain musik dan sound engineer Di sini seluruh proses rekaman sampai pembuatan master akan dikonsep Nah Konsep ini bertujuan untuk memberikan gambaran Tentang proses yang akan dilalui Misalnya adalah penggunaan alat musik Efek Tipe lagu dan sebagainya Kita Didiskusikan dulu pada Proses ini Karena Ratkatannya dengan sistem Manajemennya dalam pengolahan suara tersebut Nah Selanjutnya proses pada perekaman Nah Proses rekaman Atau tracing adalah Proses Pengambilan sinyal audio Kemudian disimpan di media rekam Nah Di dalam proses rekaman Vokal Ataupun alat musik Penghasil sinyal audio akan diambil suaranya Menggunakan mikrofon Atau juga bisa langsung diambil melalui pick up Nah Intinya juga mikrofon juga Tapi dalam bentuk katakan lain-lain Seperti gitar elektrik dan lain sebagainya Ya Dari mikrofon Biasanya gitar elektrik dari mikrofon Ke big sound Ya Ataupun amplifier-nya itu Kemudian diambil Masukkan ke Media rekam Tapi kalau akustik Biasanya Gitar akustik Langsung dari mikrofon Nah Selanjutnya ada Proses mixing Nah Setelah sinyal audio Berhasil direkam Untuk menjadikan musik yang terpadu Diperlukan proses mixing Ataupun Pencampuran Di sini Diperlukan adalah Kejelian Bagaimana mencapur musik tersebut Supaya imbang Tidak timbang Antara suara musik Satu dengan musik lain Ataupun dengan vokal Sinyal audio yang diproses Dari rekaman Berbagai macam alat musik Seperti Gitar Bass Drum Digaburkan menjadi satu Dengan suara vokalis Diatur sedemikian rupa Sehingga rata suaranya Proses mixing Nanti Menitik beratkan Pada keseimbangan Setiap track Untuk menghasilkan Suara yang baik Dengan hasil RMS Yang tidak terlalu besar Pada umumnya Bagian lagu terkeras Mencapai Min 14dB RMS Atau 4dB Menurut Bob K20 4dB Merupakan adalah Penguatan Penguatan Dari Sebuah Suara Nah Hasil yang diperoleh Dari proses mixing Di edit Kemudian proses ini Masuk dalam Pre-mastering Atau persiapan Menuju Mastering Proses pre-mastering Adalah proses pencampuran Penyempurnaan Hasil mixing Untuk mencapai Standarisasi Dalam arti Merapikan frekuensi Frekuensi Yang mengganggu Misalnya adalah Suara bass Yang terlalu over Dan lain sebagainya Maka diatur disini Ataupun juga suara Table dan lain sebagainya Pengaturan gain Untuk mencapai gain Yang maksimal Tetapi tidak Over compression Min 12dB Untuk pop Min 10dB Untuk rock Jadi Maksudnya adalah Pengaturan ini Min 12dB Untuk lagu pop Dan 10 Min 10dB Untuk musik rock Jika proses standarisasi ini Tidak bisa tercapai Karena boss Dan cut Boss itu ada berlebih Cut itu pengurangan Atau pemotongan Pada proses mixing Terlalu besar Maka harus dilakukan mixing ulang Jadi tidak tercapai Apabila ini tidak tercapai Maka kita harus Mengulang lagi Dalam proses mixing Selanjutnya Mastering Mastering merupakan Proses secara keseluruhan Meliputi peletakan track Penentuan marker Atau penataan Fit in Fit out Ya Penataan ada disini Nah posisinya Yang mulai dari mana Kalau digital bisa digeser-geser Tetapi kalau analog Itu sudah Karena sudah menyatu Ya Tidak mungkin ada mastering Seperti ini Langsung Mastering juga bertanggung jawab Perpindahan antar lagu Agar di antara lagu Yang diproduksi Terkesan satu produk Hasil akhir dari proses mastering Adalah master yang akan Dikopi dan diproduksi Secara Masal Pada proses rekaman Ada dua jenis Yang pertama adalah Awalnya Perrekaman analog Yang merupakan Satu-satunya jenis rekaman Yang dilakukan kebanyakan musisi Dengan perkembangannya Perkembangan zaman Kini perekaman Dilakukan dengan sistem digital Meskipun masih banyak musisi Yang menggunakan perekaman analog Nah Pada proses perekaman analog Rekaman analog adalah Sebuah teknologi rekaman Suara yang pengharapannya Menggunakan pita rekam Gelombang audio yang terekam Kemudian ditransfer ke pita rekaman Dengan rekaman analog ini Hasil suara yang direkam Lebih hangat dan lebih hidup Selain itu Data rekaman juga bisa disimpan Sampai kapan saja Karena hasil masteringnya Berbentuk fisik Tapi Rekaman analog memiliki Keterbatasan track Perlagunya Kita harus rawat Pita master tersebut ekstra Supaya hasil rekamannya tetap bagus Waktu pengerjaannya juga Lebih lama dan lebih Ribet Kemudian Ini adalah contoh Alat dari Perekaman analog Terjadi sebuah Tep rekoder Perekam Ada sebuah pita Ini alat perekamnya Dalam pita Dalam prosesnya Terdiri dari ini Tep Ini ada pitanya Ada penarik pita Ada Head untuk penghapus Penghapus pita ini Kemudian ada head Untuk merekam Dan disini juga ada head Untuk memutar Apabila nanti digunakan Untuk pada posisi mutar Dan ini adalah penariknya Ini adalah colos Santah satu Dari Alat perekam secara Analog Tempul dulu Selanjutnya Proses perekaman Digital Perekaman digital Merupakan proses perekaman Secara digital Pada proses perekaman ini Secara mekanik Lebih sederhana Tetapi diperlukan Perekam elektronik Yang lebih banyak Ya Misalnya Mulai dari Komputer PC dan sebagainya Artis dan sebagainya Ya Mulai dari Pengubah sinyal analog Dan lain sebagainya Tetapi saat ini sudah Hiramudari ini Sudah tergabung Jadi satu Mulai dari ADC Alat perekamnya Sudah jadi satu Contohnya adalah Pada smartphone Dan itu secara Sederhana adalah Termasuk bagian dari Perekaman digital Pada perekaman digital ini Jumlah track tidak terbatas Karena bisa diatur Proses perekaman digital Secara mekanik Jauh lebih sederhana Tapi sangat banyak Melibatkan elektronik Sinyal masukannya Dicuplik Seribu kali Per detik Dan setiap potongan Akustik Dicuplik Tidak Tadi masing-masing Diberi akar digital Dengan yang berisikan Nomor 0 dan 1 Ini adalah proses Pendidigitalisasi Dari analog ke Digital Nah Sumber suara Diterima oleh Proses perekaman Selanjutnya Proses perekamannya Secara Analoginya Bahwa Pertama Suara Suara apapun Bisa suara manusia Suara Gitar Gitar Suara apapun Diterima oleh Microphone Karena dasarnya Dalam dasarnya Suara dihasilkan Dari sesuatu yang bergetar Kemudian Diambil oleh Microphone Dirubah menjadi Sinyal Listrik audio Nah Sinyal listrik audio Kemudian dikirim Ke lopas filter Untuk melipatkan Frekuensi rendah Setelah melalui Proses ini Dilakukan sampling Oleh ADC Ini apabila Di proses digital Kalau di analog Tidak perlu ADC Keluaran dari ADC ini Sudah merupakan Digital Berupa besaran 0 dan 1 Sinyal 0 dan 1 Tersebut kemudian Disimpan secara berurutan Di media penyimpanan Nah ini adalah Proses perekaman secara digital Kemudian Peralatan-peralatan umum Dalam sebuah rekaman Hampir sama Dalam peralatan-peralatan Di audioson Sistem kemarin Ya audiosystem Yang sudah saya Sampaikan Yang membedakan adalah Adanya tempat Untuk penyimpanan Dari hasil rekaman itu Kalau kemarin Di audiosystem adalah Suara itu dikeluarkan Dan dikuatkan Ya Dikeluarkan lagi Menggunakan loudspeaker Tapi kalau sini Suara nanti Akan disimpan Dalam sebuah pita Ataupun juga Sistem penyimpanan digital Peralatan Meliputi Mikrofon Sebagai Alat utama Untuk pengambil Sinyal suara Ada mixer Untuk pencampur Nanti Equalizer Untuk pengolah Suara Cut frekuensi Cut ataupun Mengeboss Ada radio Reverb Untuk efek Ada kompresor Untuk pengatur Besar kecilnya Inputan Masukan Audio multi-gate Hampir sama dengan Mikro Kompresor Cuman Audio multi-gate Ini cenderung pada Apabila terjadi Berlebih Dia akan dibatasi Apabila terjadi kurang Maka dia tidak akan Menerima Sinyal Sinyal Pembatas Sinyal terbawah Dan pembatas Sinyal tertinggi Kemudian mungkin PC komputer Untuk sinyal digital Ada juga Mic-tip recorder Untuk Perekam Sinyal analog Ada soundcard Ini biasanya adalah Untuk pada Digital Ini sangat penting Soundcard Penentu dari Kualitas suara Kemudian juga Soundware Misalnya Cooledit Ada Sequioa Ada WaveLab Pro Ada Piramik Dan sebagainya adalah Untuk soundware-sourware Perekaman pada Sistem digital Oke Sekian Itulah tadi Dasar dari Sebuah perekaman Untuk kelanjutannya Mekanisme Komponen Dan sebagainya Yang akan kita bahas Pada pertemuan Yang akan datang Intinya kita Pada Pertemuan kali ini Adalah membahas Tentang pengantar Bagaimana Mekanisme Sebuah Perekaman Ataupun Pengantar Dasar sebuah perekaman Rekaman audio Bisa Rekam suara Ataupun juga Bisa Rekam Suara vokal Ataupun juga Suara Alat musik lainnya Sekian Materi ini Saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Bagi Masya Untuk menguatkan Melalui Bisa dibaca Kembali Melalui Materi yang Sudah saya sampaikan Di Learning Management System Kemudian Didiskusikan Ataupun Kalau ada tugas Nanti silakan Di Gerjakan Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh